Cara mengatasi telepon WA sering mati sendiri Pastinya untuk sahabatku pernah ya mengalami ya Untuk sinyal kita itu kuat ya Kencang dan masih banyak Tetapi saat kita telepon ya Sama teman kita atau pasangan kita Tiba-tiba HP kita itu mati Untuk cara mengatasi WA saat telepon mati-mati sendiri Jadi solusinya itu sangat mudah sekali Untuk cara mengatasinya Pastikan untuk kota sahabat itu masih ya Bisa dicek dulu ya Misalkan kota sahabat masih ya Yang perlu sahabatku lakukan lagi Sahabatku silahkan buka saja di pengaturan HP Android sahabat masing-masing Kita klik saja di pengaturan seperti ini sahabat ya Setelah seperti ini yang perlu sahabatku lakukan Yaitu sahabatku tinggal beli saja yang namanya aplikasi Setelah seperti ini yang perlu sahabatku lakukan Yaitu sahabatku cari saja yang namanya WhatsApp ya Atau WA ya aplikasi WA Nah sahabatku klik saja untuk WA tersebut ya Misalkan WA ini ya Setelah seperti ini sahabatku tinggal lakukan saja Untuk klik yang namanya penyimpanan Kita klik untuk hapus memori saja ya Setelah ini sahabatku silahkan ya dipilih untuk baterai Kita klik untuk tidak dibatasi Nah kita klik OK Setelah seperti ini sahabatku klik saja untuk data seluler Kita aktifkan juga untuk izinkan pengguna di latar belakang ya Kita aktifkan semua Kita kembali Setelah seperti ini sahabatku klik saja untuk paksa berhenti Ya jadi ini sahabat Saat sahabatku telepon seseorang Itu HP matematis sendiri ya Ya inilah solusinya ya Kita refresh untuk WA kita ya Setelah seperti ini Yang perlu sahabatku lakukan Silahkan sahabatku update Update WA tersebut Di Playstore ya Silahkan sahabatku di update Pastikan untuk sinyal ya Sinyal yang atas itu penuh ya sahabatku ya Jangan sampai berkurang ya Kalau sinyalnya saat sahabatku berkurang Itu tandanya Sahabatku bisa berpindah tempat ya Pastikan tempat sahabat itu jaringannya kuat ya Untuk yang di atas itu ya Itu kan full ya Nah bila full ya Itu tak akan putus-putus sahabatku ya Nah untuk Untuk itu saya sarankan Bisa buat saja Masuk saja di pengaturan ya Pilih saja koneksi Kita buat untuk manual ya Nah jaringannya Kita klik operator jaringan Kita buat ini kan otomatis Kita buat manual saja Nah seperti ini sahabatku ya Nanti bisa dibeli ya Untuk sesuai jaringan di kartu sahabat ya Nanti kan akan muncul Misalkan seperti ini ya Yang ini nanti akan muncul sahabat ya Kita coba ya Nanti akan muncul beberapa kartu Dan silakan pilih kartu sesuai Kota internet sahabat ya Misalkan ini ya Klik saja ya Sesuai operator jaringan sahabat ya Tinggal sahabatku klik saja Nah kita buat manual saja Untuk jaringannya ya Supaya mencari sinyal terus ya Jadi ketika saya sahabatku Semoga membantu Cukup sekian Dan terima kasih Terima kasih telah menonton